Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Diri Haji Nurohak MA yang kami hormati Dr. Budahil Rahman yang kami hormati Bapak Ustadz Iwan Zawawi MA yang kami hormati Ibu Baca Jumia Bisung Duzeng dan seluruh Staf Enerak yang hadir pada pagi ini yang kami muliakan Bapak Ibu calon tamu tamu Allah yang mudah-mudahan selalu dalam hidup Allah SWT Pertama-tama Marilah kita pandatkan puji sukur hadirat Allah SWT Karena atas izin dan riduhnya pada hari ini kita bisa menghadiri acara manasik hadiru untuk persiapan kita memenuhi panggilan Allah menjadi tamu-tamu yang di tanah suci Mudah-mudahan acara manasik ini kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Selanjutnya Salawat teririm salam sejahtera Mudah-mudahan selalu terlimpah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta seluruh keluarga para sahabat dan umat pengikutnya hingga akhir saman Dengan harapan Semoga kita telah di hari yang kiamat akan meneratkan sahabat Amin Ya Allah Para calon jamaah hadir yang saya hormati dan saya muliakan mewakili Majemen General Group isinkan saya pada kesempatan ini mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas percayanya telah memilih NRA Group untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dan bersiarat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kota Madinah Kami mohon doa dan dukungan serta partisipasi dari seluruh calon jamaah Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar tidak ada halangan suatu apapun dan semua calon jamaah selalu dalam bimbingan serta Ibu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak lupa kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari sejak mulai proses mendaftar sampai pada saat manasih haji pada hari ini maupun nanti pada pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah maupun pada saat Bapak dan Ibu bersiarat ke Makamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan jalinan siaturahim antara jamaah semua dengan para pembimbing ibadah dengan direksi dan staf seluruh karyawan NRA Group akan terus terbina dan terjalin dengan harmonis agar kita sama-sama menjelaskan keberkahan dari kompak Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kami akhiri sambutan ini akan kami menyampaikan salam kormat dari Ibu Kaja Irmawan di Asurullah Sistabah tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu karena beliau saat ini sudah berada di Tanah Suci bersama suami Bapak Asurullah Sistabah untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses ibadah kita di Tanah Suci Buka karena Komunik Tarak Suri sekarang memperlakukan proses segala persiapan itu dimulai sebelum Ramadhan kalau tahun-tahun sebelumnya itu sebelum Ramadhan tapi sesudah Ramadhan jadi mudah-mudahan Ibu Irmah Bapak Sirullah Sistabah dan semua pimpinan PIJK seluruh Indonesia diberikan kemudahan dan kesehatan agar proses ibadah haji kita berjalan dengan lancar dan selalu dalam keberkaan dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala akhir wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh berjalan seperti ini sedang semuanya bagaimana kalau kita relax dulu ya nanti perkenalannya baik terlebih dahulu Alhamdulillah Alhamdulillah yang kami hormati tim asasif sekaligus pendidik ibadah haji dan kumroh general group bapak kehaji ustad iman jawawi bapak bapak prof. dr. ahmad binyati bandus saman bapak dr. kudaya rahman insyaallah semuanya akan mengganti bapak ibu perangkat ibadah haji bapak dr. adus alih lulhak bapak kehaji ustad dan bidat di ksag yang kami muliakan sekena calon paham Allah calon pembunis surga insyaallah amin jama haji insyaallah pemberangkatan pada tahun ini 2024 masih ini puji dan syukur padirat Allah semuanya wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua jadi nikmat iman nikmat sehat nikmat terokah dan insyaallah nikmat menjalin tamunya Allah jama haji pada tahun ini serta kita diberikan sempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk mendapatkan kajian ilmu kalaul ilmu manasik yang insyaallah akan menjadi bekal bapak ibu semuanya kelahan nanti dan sisi guna mencapai pada hadiah mabur amin ya Allah selamat 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 semoga kelahan di lahir nanti kita semuanya mendapatkan sabah darinya baik bapak ibu supaya tidak terang-terang banget kita perkenalan dulu tim kami dari yang selama ini mungkin komunikasi hanya lewat telepon lewat WA pas up nah kita perkenalkan dulu saya mulai dari bagian haji bu haja kokong yang biasa komunikasi dengan bu kokong ini orangnya ibu ini kalau musim haji paling viral mana bu kokong ibu haja kokong udah haji dua kali baik bagian haji bu haja lulu silahkan bu haja lulu pasal lama bagian haji ada lagi bima pak bima yang bagian haji tiga orang ya jadi untuk pemberkasan administrasi dan sebagainya dengan ketiga bu haja kokong bululu dan pak bima tapi tim-tim yang lain juga bisa anak hada bapak ibu cuma yang benar-benar bagian divisi haji mereka bertiga kemudian kita mulai lagi yang lain asap ya bu warmini bu haja warmini silahkan ya ini lebih berkantor di aruna aruna tura traver ini udah haji berkali-kali bu haja warmini ibu haja ita yang MC silahkan sekarang di call center ya di call center bu haja ita MC ini bisa bisa ini bisa endorse buat MC MC ini MC pengadil baik ibu Tian ya Tian yang PIC Manasik yang selalu stand-by kantornya banyakan di NISMA daripada di NRA karena tiap hari Manasik Umroh jadi banyakan di sini di sini di NISMA ini ambil tiap hari Manasik Umroh ibu Sarah yang mungil yang cantik Masya Allah ibu Sarah ini CSO Pak Center bukan customer service kemudian ibu Reni ibu Reni dari corporate jadi kita korporasi juga jadi ada visi khusus corporate kemudian Mbak Yuni ya Mbak Yuni dari keruangan finance kemudian Mbak Fitri ya dari ini Manasik juga ya di sini kantornya sama di bandara di bandara bersama dengan Bu Fitri tadi Mbak Fitok ya namanya Fitri lebih seperti Pito Fitok itu orang budi sih Fitok Fitri atau Fitok ya Fitok ada yang kenal Bapak Ibu kenal kenal ya terbangannya biasanya ini tertutup ya terbangan kasir Simon Haji Simon ini berkali-kali juga nih Haji ini Tadinya ini OB ya Bapak Ibu ya kemudian dapat kepercayaan kerjaannya lebih tanggung jawabnya lebih besar kemudian sudah Haji berkali-kali ya Haji Simon Pak Adek Pak Adek Pak Adek bagian Pisa Bulura yang numpet di Bulura Bu Kurnia Bu Kurnia ini paling bulura nih Bapak Ibu pemperkasan ini paling galak ini ini di Pemperkasan mana nih ini yang galak-galak Kurnia Bulura ya kenal galak kalau yang tergalak Wari ya Pak Wari silahkan Pak Wari ini bagian Pisa Pak Ibu ini baru sebagian kecil karena kita juga hari ini ada pemberangkatan besar kekurangan ada yang di kantor ini sebagian kecil team handling kami team NRA total total kenyaman NRA kurang lebih 100 ya Bapak Ibu nah ini sebagian yang kami tampilkan di sini ha kenapa kameramen di belakang ya kameramen di belakang yang coklat ini ya jadi kalau misalkan kita juga perlu haji bisa ada kameramen yang sama kumroh ya jadi kita rekat aja sama kameramen insya Allah sering-sering masuk itu baik terima kasih teman-teman ya terima kasih terima kasih ya jadi memang kita kenal ya ada juga team handling yang bisa bagi koper semuanya ada yang lain kali kita kenalkan baik kita langsung masuk ke program supaya Bapak Ibu lebih mengenali program apa yang Bapak Ibu pilih ya tak kenal maka tak sayang jadi kita kenali dulu programnya jadi Bapak Ibu pulang dari sini sudah ada paket yang dipilih karena ini sangat kami perlukan untuk pengesanan hotel pengesanan pesawat kita perlu untuk mengatakan program apa sih yang Bapak Ibu pilih supaya kita bisa mengakomodit semua paket yang Bapak Ibu pilih saya izin duduk baik Bapak Ibu Alhamdulillah sampai dengan hari ini kota jamaah yang sekitar 1100 jamaah 1100 jamaah paket ini kalau saya kaget ya 1100 jamaah lalu kita 16 bus hampir 700 jamaah mengalui sekarang 1100 jamaah 1100 jamaah juga Arab Saudi mengungkapi selesai untuk haji tahun ini jadi jamaah yang bersedia berangkat kita undang juga untuk berangkat tahun ini jadi ada penambahan di sebelahnya tadinya 800 ada lagi penambahan jadi 1100 total jamaah jadi mana sih kami bagi 4 yang kami bagi 4 hari ini pagi dan nanti siang 2 sesi dengan jamaah yang berbeda besok pun begitu alasannya simpel aja sih untuk menyesuaikan kapasitas visual jadi yang manasih sekarang ini Bapak Ibu masih campuran jadi kita belum memisahkan manasih terpaket insya Allah minggu depan kita manasih tidak berpaket misalkan dan anur-anur semua aroma-aroma semua amin alamin semua kita ada 3 paket jadi yang manasih sekarang dan besok itu masih campuran masih banyak paket karena baru Bapak Ibu mau memilih paket sekarang insya Allah next minggu depannya manasih sudah berpaket nah baik Bapak Ibu kita mulai Bapak Ibu sudah mendapatkan brosur sudah mendapatkan brosur kita ada 3 paket bapak Ibu kita ada 3 paket paket anur ar-rohman al-amin ini sudah di brosur Bapak Ibu ya saya tahu Bapak Ibu sudah ada yang pilih paket tapi kayaknya sebagian besar belum pilih paket masih minggu bedanya apa sih bedanya apa paket anur ar-rohman al-amin baik sekarang kita jelaskan sekarang juga ya minggu bapak Ibu keluar dari sini sudah pilih paket nanti masalah mau pindah paket atau mau pindah tiga kamar bisa diatur yang jelas kami di timinnya sudah dapat pemertaan berapa sih paket ar-rohman berapa sih paket anur berapa sih paket al-amin ini sangat memperlalu dengan bookingan sit dan hotel kami di alam Saudi baik bapak Ibu kita lanjut ya pertama-tama paket anur ya paket anur anur ya 8 malam di Madinah ya 8 malam di Madinah ya 14.500 USD quote quote itu dia sekamar berempat ya jadi paket pimpuran kaki berdua seorang istri mengambil yang sekamar berempat otomatis dipisah ya yang laki-laki laki-laki semua perempuan perempuan semua insyaallah kamarnya terjauhan minimah satu langkai ya kemudian yang 15.500 USD triple biasanya yang ambil triple ini yang terklop sekuarga ya kalau triple single mau ambil triple susah cari teman sekamarnya yang single-single rata-rata berdua yang suami-istri berdua atau berempat berkisah nah yang triple ini kinerja mediumnya rata-rata yang ambil triple ini yang sekamar bertiga yang sudah klop suami-istri anak suami-istri berdua orang tua itu berdua bertiga ya itu yang bertiga ya triple kemudian 16.500 USD sekamar berdua USD double berarti sekamar berdua umumnya suami-istri samar berdua suami-istri samar berdua otomatis sudah berdua suami-istri di hotel di Madinah dan di Mekah ini kita masih bahas hotel di Madinah dan di Mekah belum di apartemen nanti kita akan langsung di apartemen yang selanjutnya kita bahas nah bapak ibu kalau samar berdua itu bednya belum tentu king size ya hotel itu kalau hotel 100% itu 70% bednya twin twin bed yang single-single yang kecil-kecil berdua karena kita ngobot minta sekamar berdua itu single room kita single bed alasan kita honeymoon atau apa itu dipindahkan bednya digabung jadi satu kadang-kadang ini honeymoon harus ya digabung jadi satu karena memang 70% hotel itu bednya twin bed ya bapak ibu ya bapak ibu jelas ya yang anul ya jadi sekarang berdua bertiga bertiga bertanya sekian hotel di Madinah di Mekah Swiss Hotel Al-Makam atau Swiss Hotel Mekah di Madinah saja Al-Madinah yang Mekah Rintang 5 Madinah Rintang 4 Bapak ibu ini kita merasakan di browser dulu ya nanti di lapangan ternyata kita di upload ya alhamdulillah kita merasakan dulu ya jadi kita merasakan dulu ya baik ya di Mekah ya paket anul Swiss Hotel Al-Makam atau Swiss Hotel Mekah ini lah Swiss Hotel Al-Makam ini Swiss Hotel Mekah yang ini yang ini di Vermont tahun lalu sih anul di Vermont mudah-mudahan tahun ini gak ada jawab ya tahun lalu sih anul di Vermont kita adalah di Sotel Al-Makam tahun lalu sih anul di Vermont mudah-mudahan tahun ini dapat lagi di Vermont ya yang jelas Bapak ibu ini di pelaturan meski kalau ditanya berapa sih berapa meter sih jaraknya berapa meter langsung pelaturan Bapak ibu saya yakin banyak Bapak ibu yang sudah pernah umroh berkali-kali mungkin sudah pernah haji juga mungkin tapi saya juga yakin ada yang belum pernah ketanah suci betul nah Bapak ibu niatnya belum pernah ketanah suci inilah hotel resisten dari Al-Makam pas depan pelaturan meskit hotelnya deket tapi kalau mau pas aja baru turun insya Allah gak dapat jauh di kaki soalnya kena linja ya apanya tinggi tinggi itu lah risiko nyanyi ini hotelnya ya jadi ini pintu utama pasti haram disini nah ini dulu nyirta hotel sekarang Maka hotel baik ini kita bahas paket Anur dulu ya hotelnya udah deket istang 5 dibawahnya itu mall ya kemudian akses YB juga disini bagus insya Allah Bapak Ibu ya baik yang sakit Al-Rahman sama Anur di hotel ini 5 hari ya misalnya 5 hari kecuali yang Al-Amin 3 hari karena Al-Amin itu tepat programnya tepat pulang gak sampai abai di Madinah gak sampai 8 hari di Madinah ya ini yang Al-Rahman sama Al-Amin 5 hari di Mekah baik di Madinahnya 8 hari saja Al-Madinah ya saja Al-Madinah ini kita pakai umroh hampir tiap ya ini kita pemberangkatan umroh berapa kali ini kita pakai saja Al-Madinah saja Al-Madinah ini kalau kita ketakan ya kami dari Google Earth Bapak Ibu ini saja Al-Madinah jadi ini masih debawi ya masih debawi ini kibrat menghadap sini ini ring 1 ya Bapak Ibu mungkin tahu ring 1 ini moment pick ya moment pick ya kemudian ini ring 2 ini ring 2 ini ring 3 ya ini Lidara Al-Muna Karim mungkin yang pernah umroh dengan NRA tahu ini hotel ya Lidara Al-Muna Karim nah ini saja Al-Madinah ya ini saja Al-Madinah jaraknya sekitar 200 meter 200 meter kalau dulu ini rasanya jauh saya sudah dekat karena sudah tidak ada lagi pembangunan sudah dekat makanya kita pakai tiap tahun ya hotel umroh seminggu 2-3 kali kita pakai ini nah ini pintu perempuan sini ini pintu perempuan di sini saja Al-Madinah Pak Ibu jelas ya nanti apa hotel di Madinah ini pesanya kalau yang dipakai pesanya gak perlu ya kita langsung kewetakan masjid kemudian kita ke paket Arohman paket Arohman sama 8 malam di Madinah ya dimokanya 5 malam 5 malam insya Allah ini dapat apain semuanya untuk ya paket Arnur sama Arohman kalau yang malangin memang paketnya cuma di Jari Madinah untuk paket yang lebih singkat kalau di kota-kota paket Arohman sama Arnur sekitar 28 sampai 30 hari ya estimasi berangkatnya kapan nah misalnya itu kalau orang jangan hanya mau berangkat selalu nanya kapan berangkat pas nyampe di sana baru beberapa hari kapan berangkat abadullah kasih anak saya mau nikahkan kasih yang mau kekan musik juga ya nah waktu itu estimasi kemerangkatan estimasi saja yang sekitar awal Juni ya untuk semua paket awal Juni ya pulangnya awal Juli yang Andur Arohman ya sekitar 28 sampai 30 hari ya baik bapak ibu kita belum kita dulu nih bukan berarti kita belum blok pesawat yang sudah blok insya Allah untuk Andur Arohman alami meskipun disini kita naruh di brosur itu ada pesawat lain di brosur ya ada Emirat ada Garuda ada Saudi kita sih udah blok Garuda ya blok Garuda karena kita pandangkan dari daerah juga ya dari daerah itu kita perlu connecting plat yang bagus sama lokologasinya yang baik ke daerah kita lebih fokus emang ke Garuda cuma saya belum saya sampaikan tanggal detailnya ya karena kita nunggu juga having and seat dari penerbangan maka dari itu kita juga kita bantuan dari Bapak Ibu supaya keluar dari sini sudah fix pilih paket ini loh ya nah baik Bapak Ibu paket Arohman ya paket Arohman durasi total harinya sama Andur kurang lebih sama ya 25 sampai 30 hari tipe kamarnya juga tadi double tipe kuat sama ya yang kamar ber 4 15.500 ya kemistri yang kamar ber 3 16.500 yang kamar ber 2 17.500 ya mau ke depan nah ini hotel di Mekah maka hotel di Madina Mopen Peak ini ada catatan tambahan biaya menu Asian Mills jadi kita di Mopen Peak itu menu nya menu hotel tapi menu bener-bener menu Indonesia asem sambal ya kalau ada yang saya mau mulbot hotel menu dari hotel tapi Asia juga Asian nah itu ada tambahan sekitar 1000 dolar tapi itu nanti aja tinggalkan sekarang ya tiba-tiba nanti disana nggak saya bosan menu yang disiapkan ini saya mau menu hotel yang mulbot hotel nah tambahan 1000 1000 ini opsional ya boleh pilihan ini atau boleh paket yang bisa udah jual seperti ini bapak ibu ini dengan tambahan biaya lagi kita termasuk makan makan biaya pagi sehari motor, guide, bus, transport semua sudah ya kecuali uang jajan ya kalau ini ada 1000 dolar opsional kalau mau makan makanan menu hotel silahkan bapak ibu kalau enggak saya gak mau tambahan biaya lagi sudah berarti udah makan biaya pagi sehari ini untuk hotel di Madina ya Mopen Peak Madina oke ini kita hotel lima bapak ibu ini maka hotel yang ini ya dulunya ini Hilton Hilton hotel grup Hilton ya grup Hilton bintang lima kemudian berganti nama menjadi Hilton milenium terus ganti lagi karena ganti owner ganti lagi menjadi maka hotel nah ini hotelnya sama ya hotel yang sama ini maka hotel jaraknya gak tau lagi dah lataran musjid langsung hotel ya langsung pintu 79 disini pintu 80 disini jadi sangat dekat paket karohman bapak ibu ya ini udah dia kali makan sehari juga udah dapet makan semua nih hotelnya menu Asia nah ini maka hotel kalau saya zoom Madina Mopen Peak Anar Madina Bapak ibu ya ini yang saya langsung tadi kalau misalkan mau menu dari hotelnya langsung nambah kalau gak nambah gak apa-apa aku udah dekat makan kok jadi gak misalkan di rumah nambah lagi 1000 enggak enggak seperti itu ini opsional ya jadi nah ini lokasinya nah ini Mopen Peak Anwar Madina Ring 1 yang ini bapak ibu Ring 1 ya kemudian selain Mopen Peak ini ada Frontel Al-Haitiyah ya Frontel yang ini Ring 2 ini 2 nah ini tadi saja ini saja ini saja ini ada Golden Toolit ini Golden Toolit ini yang tadi leader disini bukan yang ini leader Muna Karim ini Muna Karim sejajar dengan saja ini Golden Toolit ini Frontel Al-Haitiyah burunya Seraton Seraton Al-Haitiyah sekarang jadi Frontel Al-Haitiyah dan ini Hotel Mopen Peak Opsional jadi kita sering ya jadi kalau gak gak dapet ini ini tapi insyaallah sih dapetnya ini di Bocoranakadik Alhamdulillah kalau gak dapet makanya dibagi kalau gak mau sebagian disini ya Lai Rp. Ibu ya di Bocoranakadik 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 Bocoranakadik